Intro Berarti yang punya Mbak Puan Akal sehat Satu pemilu yang didesain Untuk menghasilkan kegaduhan Akhirat Mungkin beliau lalu melakukan Ibran Menyumbang peningkatan IQ Untuk menyuplai pikiran Terbaca di dalam Kasana Kita bisa merobos barian-barian Yang dipasang oleh Dan barian itu Kita temukan yang berbentuk Yang inspirasi di Bung Karno Kemudian Soekarno Beri saya Permintaan Jokowi Yang ternyata Ini anak muda yang digugum dan gagap Menghadapi publik elektrik Pernah membandingkan Ibran Dengan Sultan Cahrir Mungkin air laga Harta-harta Ada frustrasi Bagaimana cara membandingkan Yang dibandingkan Jalan Cahrir Memang pada usia setara Sultan Cahrir memimpin Indonesia Sebagai pendana muda yang terkuda di dunia Dalam usia 3-5-6 tahun Dan pergi ke BNB Eropa Dimenangkan Perdebatan itu Oleh seorang Anak muda dari Minang Namanya Sultan Cahrir Kita mau tunggu Seorang anak muda pada usia yang sama Bahkan mengucapkan satu kalimat Kenapa Pak Prabowo Saya sudah disini Justru itu yang mengerisasi Pak Prabowo hari ini Apa artinya saya sudah disini Orang ingin dengar ide Apalagi kemudian perdebatan Saya kasih ilustrasi Bagaimana kemampuan seorang pemuda Minang Mematahkan argumentasi Lawan-lawan politiknya Dalam satu perkhidmatan politik Haji Abu Salih Dalam usia Yang masih muda Mengucapkan pidato politik Lalu dia digangga oleh lawan politiknya Dari belakang Beserta Sidang Yang anti Beliau Mulai Mengganggu Bidang dunia Dari belakang mulai ada Kuraya Dan wajahnya Mirip kambing Karena itu dia digangga oleh lawan politik Dengan mengatakan Yang lagi kecara itu kambing Haji Abu Salih Tidak menepun-nepun Kata Haji Abu Salih Teman-teman Saya diundang di forum manusia Kenapa ada kambing di belakang sana Anda lihat Kekuatan narasnya Dia balas kritikan itu Dengan satire yang sangat tajam Akibatnya Para penggabung beliau Yang pulang Tanpa Sempat Mencicipi Gula yang kepala ikan Tadi saya makan kepala ikan Enak banget Karena ikan Harus dimakan Yang tidak dihampau Nama-mana Yang paling enak dari ikan Adalah kepalanya Karena kepala ikan Lebih berkisi Daripada kepala negara Yang bisa ngerti Kalimat saya Cuma orang minat Karena membutuhkan Afraksi Untuk Fahami Jadi teman-teman Kita akan buka Bicara Saya cuma Panasan Masa sana Tapi Saya anggap Dari pusat Studi Konstitusi Pusat Yang dipimpin oleh Guru Maha Besar Ferry Amsar Yang diwarisikan Kemudian Ibu-Nya Pada ikan Yang-Ibu-Nya Akan Tunggu upaya Untuk melindungi Konstitus Bahaya kita Ini adalah Konstitusi dipakai Sekedar sebagai Alat kekuasaan Itu yang ingin kita Hindari Jadi teman-teman Kita ada diskusi Saya awalin Pembicaraan ini Dengan memberi Semacam sinyal Bahwa Kita ingin Ada Energi pikiran Ditumbuhkan Dari Demokrasi itu Demokrasi itu adalah Pemerintahan akal Pemerintahan akal Melalui pemerintahan Tapi prinsipnya di tinggi Moralitas itu mendahului Elektabilitas Etikabilitas Mendahului Elektualitas Jadi elektabilitas itu adalah Filter terakhir Dengan Dengan Lulus Elektabilitas Hanya mereka yang Belen Itu Elektabilitas Sekarang Anda tidak tahu Apa isi Istiran Seorang Campes Sehingga dia Berhak Untuk disenor Selama Indonesia Oh Karena Elektabilitas Ttinggi Tidak ada urusan Dengan elektabilitas Memimpin Ada urusan Dengan Etikabilitas Dan elektabilitas Dua-dua itu Seluruh Pemerintahan akal Jadi Teman-teman Kita bicara itu Kita ingin Demobilasi Membicarakan Pada datangan Konsepual Sekali lagi Terima kasih Atas penerimaan Teman-teman Nah kita Buat saya Siapa yang Tidak boleh Anda Jadi Di balik Siapa yang Tidak Anda Buatkan Pantung Dari Bukit tinggi Ke payah-payah Hati-hati Dengan Yang darah tinggi Karena bisa Kampung Terhatikan Diskurs Yang Harinya Ada Tidak Menikti Rasanya Tentu Menikti Yang Sekarang Terjadi Perkelahian Tentang Masalah Penang Ken Ken Kamu Ken 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 When kalau tidak buat anda anda belajar tapi itu anda belajar untuk anda proyek secara program anda itu apa itu lebih penting yang berlaku anda yang jadi kata masa sebelumnya hari ini yang satu adalah seberapa luas kutupan hijau yang akan bertambah kalau sedia jadi presiden atau sedia jadi presiden tapi pertanyaan anda anda yang tumbuh bersama dengan robot seru tentang riset dunia saya kasih 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 di dunia ini hari ini kita ada yang terjadi sesuatu tentang peta DNA dunia peta DNA manusia supaya kita tahu ada yang bagaimana anda keren ada yang berbeda di tinggi orang DNA anda anda datang dari masyarakat itu namanya kita mempaksa DNA supaya masa depan bisa diletupkan karena riset yang atas tersebut itu soal pertama banyak yang terjadi dari anda mana bisa terjadi tentang DNA yang kedua riset tentang artificial intelligence itu yang akan menjukan kita kalau misalnya presiden tidak akan akan ada bonus demografi mana presiden bonus demografi di 15% kembali isinya sepala yang terjadi dengan robot jadi ngapain investasi untuk investasi kenapa investasi tidak arti dari 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 semua biaya yang anda menjukan bisa seksikan di 2020 3 kembali penasas perlataan namun bukan yang pun kenipatan kenipatan kenapa jenis sebagian kenapa jenis makanan berapa jadi dia harus tanya masa depan kami pemuda Andalas kami asal hansikan kepada siapa jawab kalau ketika tidak jawab di lihat tapi dari sekarang tidak bisa tahu siapa yang bisa jawab orang yang memaham tentang ilmu orang yang memaham tentang doktor Kristus Tidak menurut apakah ganjar mempertinya environmental ethics jawabannya adwanas selesai apa Allah yang diminta untuk memperhatikan kemampuan mereka bicara tentang istri sejumnya Anda tanya mana kamu pasti menurut ini tapi apakah global politics itu akan isi dengan musik kurang tidak global politics di depan Anda seorang re-re-re-multi semakin hijau semakin dampen jadi bukan pelan yang tetapi tutupan hijau yang masih banyak jadi setelah anda membaca sesuai sama apa yang sebut bukan berkata sekarang kita tidak tahu karena semuanya yang mau masuk lapu depannya yang ada sekarang terima kasih terima kasih terima kasih